selamat datang di MRF Football channel yang akan membahas berita seputar Manchester United jika kalian suka berita Manchester United dari kami jangan lupa like, komen, dan subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami terima kasih Glory Glory Manchester United Rencana transfer Manchester United di musim panas 2023 bisa berubah di detik-detik terakhir bisa jadi bukan Sofian Amrabat yang datang melainkan Benjamin Pavard Manchester United dari awal sudah berencana untuk mulai negosiasi dengan Fiorentina setelah transport Hoylund tersai penundaan ini ternyata jadi senjata makan tuat Amrabat keburu punya peminat lain dikutip dari sport Juventus dan Atletico Madrid jadi dua klub yang berusaha meminangnya laporan itu mengklaim Amrabat jadi lebih tertarik pindah ke antara dua klub tersebut alasannya menit bermainnya bakal lebih terjamin daripada harus pindah ke Man United walaupun begitu Man United belum memutuskan mundur dari peremburuan Amrabat proposal tawaran masih sedang disiapkan di saat yang sama Man United tampaknya bakal dapat pemain lain yang tidak diduga-duga ia adalah bekanan Muncan Benjamin Pavard laporan Elkwip menyebutkan Man United sudah melayangkan tawaran pertama sebesar 30 juta euro kepada Muncan sang pemain sendiri mau pindah ke MU kedatangan Pavard sendiri bakal membuat posisi bekanan jadi lebih ramai setelah sebelumnya ada Aaron Wan Bisaka dan Diogo Dalot Dimitar Berbatop baru-baru ini memberikan prediksinya mengenai siapa juara Premier League 2023-2024 ia optimistis mantan klubnya Manchester United yang akan keluar sebagai juara Berbatop menyebut bahwa musim ini Manchester United yang akan keluar sebagai juara Premier League ia menilai setan merah banyak berbenah di musim panas ini sehingga ia yakinkan setan merah untuk menjadi juara cukup besar selain Manchester United Berbatop juga menjagokan Chelsea sebagai calon juara ia menilai The Blues punya kans untuk jadi kuda hitam yang mengejutkan dalam perburuan gelar juara Premier League musim ini Manchester United mendapatkan pukulan keras pada Borussia transfer musim panas 2023 pasalnya Sofian Amrabat dikabarkan lebih memilih pindah ke klub La Liga menurut laporan Sport Sofian Amrabat condong pindah ke Atletico Madrid gelandang asal Maroko tersebut menganggap gaya permainan Diego Simeone paling cocok dengan permainannya keputusan Amrabat bisa menjadi pukulan besar bagi manajer MU Eric Ten Hag sebab ahliat taktik asal Belanda itu ingin berioni dengan mantan anak asuhnya itu setelah bekerja sama di klub era devisi FC Utre diklaim biaya 35 juta pound sterling atau sekitar 678 miliar rupiah untuk mengontrak Sofian Amrabat dari Fiorentina musim panas ini dia memiliki satu tahun tersisa dalam kontraknya di Stadion Artemio Francine klub Premier League Manchester United resmi mengumumkan nomor punggung tim mereka untuk musim 2023-2024 berapa nomor punggungnya akan dikenakan Rasmus Hoylund berdasarkan pengumuman resmi mereka Manchester United belum memberikan nomor punggung bagi Hoylund keterangan resmi mereka menyebut bahwa alasan Hoylund belum diberi nomor punggung karena ia mengasih mengalami cedera sehingga sang striker masih fokus untuk pemulihan cederanya menurut rumor yang berkembang di Inggris alasan Hoylund belum diberi nomor punggung karena ia mengincar nomor 17 nomor punggung 17 itu dimiliki oleh Fred namun sang gelandang dikabarkan akan cabut dalam waktu dekat ini jika ketika Fred resmi cabut MU diakini akan mengumumkan nomor punggung sang striker selain Hoylund, ada dua pemain MU yang tidak diberi nomor punggung sejauh ini pemain pertama adalah Johnny Evans di pramusim, Evans mengenakan nomor 27 namun di pengumuman nomor punggung MU, nomor 27 tidak bertuan ini disebabkan kontrak Johnny Evans akan habis dalam beberapa hari lagi dan manajemen MU belum memberikannya kontrak baru pemain kedua yang belum mendapatkan nomor punggung adalah Mason Greenwood nomor punggung 11 yang biasa ia kenakan saat ini tidak bertuan karena Mason Greenwood dilaporkan akan dipinjamkan ke klub lain dalam rilis resmi mereka Manchester United mengumumkan bahwa Alejandro Garnaccio bisa berganti nomor punggung Garnaccio sempat santer dikabarkan akan mengenakan nomor punggung 7 di squad Manchester United namun ternyata nomor punggung itu diberikan kepada Mason Mount manajemen MU menyebut bahwa sang winger bisa berganti nomor punggung lain jika nomor punggung yang ia inginkan tersedia saga transfer Harry Maguire nampaknya akan segera berakhir sang back dikabarkan bersedia berkorban demi bergabung dengan West Ham United setelah melakukan negosiasi beberapa kali Maguire akhirnya bersedia menerima permintaan West Ham United sang back dilaporkan akan turun gaji dengan jumlah yang signifikan ia akan menerima bayaran sekitar 100 ribu ponseling perpekan di squad The Irons namun sebagai gantinya Maguire dilaporkan meminta jaminan jamb bermain reguler dari The Irons dan pihak West Ham United bersedia mengambulkan permintaan itu dengan kesediaan Maguire menyepakati penurunan gaji ini West Ham United bisa menyelesaikan transfer sang back dengan segera jika tidak ada halangan transfer Maguire bisa selesai di akhir pekat ini Manager OGC Nice, Francesco Farioli buka suara terkait spekulasi masa depan Jean-Claire Todibo ia mengakui bahwa timnya tidak bisa berbuat banyak jika sang back diincar oleh Manchester United kepada fans bleu Farioli menyebut bahwa ia pribadi tidak ingin Todibo berpindah klub di musim panas ini ia menilai sang back adalah salah satu pemain terbaik yang dimiliki oleh OGC Nice saat ini dan sulit untuk mencari penggantinya namun Farioli mengakui bahwa OGC Nice tidak punya kemampuan finansial yang memadai untuk menahan kepergian Todibo jadi ia mengindikasikan selama MU memberikan tawaran yang tepat untuk sang back maka OGC Nice akan melepaskannya ke Old Trafford West Ham United awalnya mengambil kebijakan transfer yang hebat di musim panas 2023 Declan Rice berhasil dijual ke Arsenal seharga 116,6 juta euro tidak mudah berbicara bahwa West Ham United menikmati hasil penjualan Declan Rice sebab West Ham United kini dipusingkan untuk mencari penggantinya Declan Rice teramat penting untuk lini tengah West Ham United berkat dirinya West Ham United bisa memenangkan UEFA Conference League gelandang inti tim nasi Inggris pun bakal membuat bak kualitas lini tengah West Ham United musim depan turun drastis itulah kenapa uang sebanyak 116 juta euro bakal percuma ketika gagal menemukan penggantinya masalah lain bagi West Ham adalah waktu Declan Rice terjual sekitar 2 pekan jelang penutupan bursa transfer mesin panas 2023 bagaimana tidak panik? West Ham United langsung melirik ke banyak pemain yang sekiranya bisa diangkut sayangnya West Ham yang mungkin bisa menawar berapapun terhalang dengan minat pemain-pemain incaran tiga pemain itu tidak berminat harus turun kasta dengan bergabung ke West Ham United satu-satunya gelandang yang berpeluang diboyong adalah Scott McTominay gelandang MD tersebut tertarik pindah karena tergiun menit bermain di London Stadium kedua klub hanya harus menemukan titik tengah soal biaya transfer Liga Inggris 2023-2024 akan memakai aturan yang fokus pada perhitungan waktu sehingga membuat Manchester United semeringat Liga Inggris mengadopsi aturan Piala Dunia 2022 dimana waktu akan dihentikan saat pemain melakukan selebrasi pergantian pemain, cedera, penalti, dan kartu merah pada praktiknya pemain yang terindikasi melakukan delay permainan atau populer disebut sebagai guling-guling ia tidak akan mendapatkan banyak keuntungan aturan baru ini disambut antusias oleh Manchester United yang memang sudah gerah dengan taktik guling-guling dari pemain lawan bahkan pelatih Eric Ten Hag blak-blakan menyebut salah satu tim Liga Inggris yang kerap melakukan delay adalah Newcastle United Manchester United mendapatkan kerugian di final Carabao Cup 2022-2023 ketika kubu Newcastle United berupaya mendelay permainan Matthew Cunha percaya Wolverhampton memiliki banyak kualitas dalam skuad mereka untuk merepotkan Manchester United di Old Trafford dalam pertandingan pembukaan Premier League musim 2023-2024 pemain asal Brazil itu telah menjadi bagian penting dari tim selama pramusim di bawah julan Lopetegui tetapi Wolves kini sekarang di bawah ke pemimpinan Gary O'Neill setelah Lopetegui memutuskan pergi terlepas dari perubahan tersebut Cunha menegaskan para pemain akan menempatkan perubahan di luar lapangan ke satu sisi dan memfokuskan semua kemampuan mereka ke lapangan Manchester United terus mengawasi perkembangan Victor O'Simhen juara Inggris 20 kali itu berencana mengontrak striker Napoli itu musim panas 2024 ketika kontraknya hanya tersisa 1 tahun menurut Manchester Evening News MU sudah mempelajari opsi untuk musim panas mendatang dan mengincar pemain yang kontraknya akan habis nama O'Simhen juga masuk dalam daftar striker Nigeria itu telah dikaitkan dengan kepindahan ke Old Trafford musim panas ini tetapi Napoli menolak tawaran yang disodorkan MU lantaran Presiden Aurelio De Laurentiis memberikan label harga 170 juta pound sterling atau sekitar 3,28 triliun rupiah O'Simhen sangat penting untuk Li Azuri musim lalu setelah memenangkan Scudetto Liga Italia pemain berusia 24 tahun tersebut mengantongi 31 gol dalam 39 pertandingan di semua kompetisi dan dianggap sebagai salah satu striker paling mematikan di Eropa namun MU mungkin menunggu semusim untuk Victor O'Simhen karena nilai transfernya akan lebih rendah lantaran kontraknya akan berakhir pada 2025 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!